assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi bersama saya servis daracel kali ini saya akan membagikan tutorial cara bypass frp atau lupa akun google di vivo v21 ini katanya user tidak bisa masuk ke menu awal ya jadi dia hanya mentok di akun google kasus awal HP ini lupa pin ya temen-temen ya jadi setelah saya bypass pinnya malah dia tidak bisa masuk menu atau nyangkut di akun google dan saya tanyakan ke user akun google nya juga lupa oke langsung kita eksekusi ya teman-teman terutama-tama kita harus konikkan ya HPnya ke jaringan data ataupun jaringan wifi terlebih dahulu seperti-tik teman-teman lihat tadi ya saya konikkan jaringannya melalui jaringan wifi di sini nah ini dia minta verifikasi pin ya teman-teman sedangkan pinnya juga lupa jadi ini untuk masuk menu minta akun google ya dan akun googlenya juga lupa oke langsung kita proses ya proses bypass frp nya kita kembali lagi ya ke menu utama atau di posisi hello oke seperti ini kita back ya ke menu awal seperti yang tadi ya teman-teman nah ini di menu hello ya di sini selanjutnya kita klik panggilan darurat saja ya lalu kita klik bintang 112 lalu kita panggil lalu kita pilih izinkan nah disini kita buat folder ya teman-teman ya kita klik www.youtube.com oke sebentar kita klik ya teman-teman ya di sini kita klik www.youtube.com lalu kita save ya kita save di sini di atas nah ini sudah tanda warna biru ya lalu kita buka di situ kita klik lalu kita pilih buka lalu dia akan otomatis masuk ke YouTube ya teman-teman nah seperti ini selanjutnya kita pilih logo orang ya di pojok kanan atas nah ini lalu kita pilih setelan atau pengaturan nah ini lalu kita pilih history atau dan privasi ya teman-teman ya teman-teman ya ini lalu persatuan layanan YouTube kita pilih lalu kita oke dan otomatis dia akan masuk ke Google lalu di Google kita ketikkan addroom bypass nah ini lalu kita pilih yang paling atas disini kita coba ya teman-teman coba melalui pola ya atau pin di sini ini kita coba apakah bisa oke lalu coba kita kunci layarnya ya oke mantul ya tidak bisa ya teman-teman ya kita coba melalui pin di sini kita oke coba kita kunci oke nihil ya teman-teman ya tidak bisa kita kembali lagi ke menu addroom ya teman-teman ya nah ini tidak kita pilih setting nah ini kita pilih ponklon di sini ya kita klik ponklon lalu akan tampil seperti ini ya ya teman-teman ya setelah tampil seperti ini kita gunakan HP lainnya teman-teman ya pakai Vivo Samsung Oppo juga bebas ya teman-teman ya di sini saya pakai Oppo a3s di Oppo a3s nya kita cukup install easy share ya sama quickmaker quickmaker bisa download di Google untuk aplikasi easy share nya kita bisa download di Google ataupun di Playstore ya di sini saya melalui Playstore lalu kita buka ya teman-teman ya seperti ini lalu kita pilih ponklon ya teman-teman ya selanjutnya kita pilih telepon lama ya teman-teman ya ini kita pilih telepon lama yang paling atas kita klik tetap pasangkan oke kita centang lagi ya tetapkan sekarang kita klik saja sekali lagi ya teman-teman ya izinkan lagi nah untuk isi share ya kita centang lagi oke otomatis akan terbuka ya akan muncul barcode selanjutnya kita ke HP Vivo nya langsung di sini pilih telepon baru ya lalu kita pilih Android lalu kita screen barcode ya seperti ini untuk mengirim aplikasi ya teman-teman ya oke sudah tersambung seperti ini kita tunggu saja dia akan mengirim sebuah aplikasi ya teman-teman ya nanti kita akan pilih untuk aplikasinya izinkan oke izinkan-izinkan seperti ini kita pilih aplikasi saja teman-teman ya biar tidak lama kita checklist semua dan untuk aplikasinya juga kita kita checklist juga kita pilih yang keycard maker aja nah ini kita oke saja proses mulai langsung kita klik mengerti ya lalu kita izinkan langsung proses langsung kita izinkan lagi ya oke kita klik ya gambar jam ya di atas pojok ya ini gambar jam ya lalu kita buka langsung untuk aplikasinya langsung kita buka ya lalu kita geser ke bawah ya kita pilih kita pilih faktorites kita cari huruf F ya teman-teman ini isi proses coba kita langsung pencarian kita geser ke bawah kita pilih kita pilih kita menolak aja ya teman-teman ya kita pilih faktorites nah ini faktorites lalu kita pilih yang ini ya yang nomor tiga dari atas lalu kita pilih coba lalu kita pilih yang tiga ya satu dua tiga ya pilih ini lalu kita pilih back to home ya bacaan back to home paling atas nah ini kita pilih lalu kita lihat kita pilih instalasi itu English Bismillahirrahmanirrahim langsung ya biar terbypass FRP nya oke mantap sudah done ya teman-teman ya ini sudah done meskipun di reboot di reset aman ya teman-teman ya sukses mantap terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe nya service darah sel dan jangan lupa untuk komennya ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh mantap pole pademian wyd Terima kasih.